Intro Sejumlah pedagang di kota Semarang mulai menjajarkan komoditas pangan seperti katang, katang mete, dan emping untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Berdasarkan pantauan di pasar Johar Semarang, harga kacang mete tenderung stabil, sedangkan harga emping mengalami kenaikan harga di bulan puasa tahun ini. Nanik menjelaskan harga kacang mete masih stabil sejak sebelum puasa, dengan harga Rp135.000 per kilogram. Kalau pete stabil ya, kalau pete stabil. Sejak saya buka sebelum puasa itu, itu harga sampai sekarang stabil. Berapa bu? Saya jual itu kalau yang bagus Rp135.000 per kilo Rp135.000. Kalau sama tahun kemarin ada perbedaan harga nggak bu? Kalau tahun kemarin ya, kalau waktu-waktu seperti ini belum mas. Soalnya ini kan belum peningkatan ya, belum kenaikan. Mungkin kalau nanti hari raya kurang seminggu apa kurang berapa, biasanya ada peningkatan, kenaikan biasanya. Kalau seperti ini masih biasa-biasa saja. Masdi begitu, harga kacang mete kemungkinan masih bisa naik menjelang hari raya Idul Fitri. Kenaikan harga bisa mencapai angka Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Hal tersebut dipengaruhi oleh stok barang. Berbeda dengan harga emping, yang tahun ini mencapai angka Rp100.000 per kilogram sejak sebelum puasa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang harganya masih dikisaran Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor barang langka, bahkan ketiadaan barang. Rahardian Haikal Rahman melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Ketika Rp1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Terima kasih.